5 jago luar biasa jilid 5. Tapi pertemuan pertama di Hoa San yang telah lalu memberikan banyak pelajaran buat Tau Yang Hong. Untuk menghadapi Tong Xia, Pak Kei, Lam Te memang tidak begitu sulit, karena memang si Tok adalah untuk menghadapi Tong Shin Tong, karena Coan Chin Kau Chu Ong Tiong yang benar-benar memiliki kepandaian yang telah sempurna. Di samping itu, kepandaian dari Coan Chin Kau Chu merupakan kepandaian ilmu silat yang lurus dan bersih dan kemenangan Ong Tiong yang adalah wajar. Ilmu yang lurus dan bersih, jika dilatih dengan sempurna, tentu akan memperoleh hasil yang jauh lebih hebat dibandingkan ilmu aliran Sin Pe atau sesat, walaupun bagaimana ilmu silat golongan Sin Pe tersebut. Yang dibuat jari oleh Hoa Yang Hong pada Coan Chin Kau Chu adalah ilmu Yet Yang Cie-nya, karena dengan ilmu itulah Hoa Yang Hong telah dirubuhkan oleh Ong Tiong yang waktu mereka berkumpul di Hoa San. Dan karenanya sekarang Hoa Yang Hong justru mencari-cari sejenis ilmu yang luar biasa untuk dapat dipergunakan sebagai andalannya, setidak-tidaknya akan bisa dipergunakan untuk menghadapi Yet Yang Cie-nya Ong Tiong yang... Karena itu Hoa Yang Hong tidak pernah berputus asa dan dengan segala tekat yang ada padanya, dia telah berkelana untuk mencari ilmu yang sangat hebat yang sangat dikehendakinya. Sekarang Hoa Yang Hong justru telah menyaksikan dari kera caranya kodok raksasa tersebut menghadapi serangan-serangan yang dilancarkannya. Gerak-gerak kodok tersebut memperlihatkan gerakan-gerakan yang aneh dan luar biasa. Malah sebagai jago luar biasa, Hoa Yang Hong segera bisa menimpali gerakan-gerakan tersebut dengan ditambah dan dibuangnya beberapa bagian tertentu, akan tercipta semacam ilmu silat yang hebat. Dan memang setelah si Tok memperhatikan gerak-gerak kodok itu, setiap kali diserang olehnya, maka Hoa Yang Hong telah mulai dengan usahanya untuk merubah gerakan-gerakan binatang luar biasa tersebut menjadi gerakan-gerakan ilmu silat. Pertama-tama yang dilakukan oleh Hoa Yang Hong adalah meniru setiap gerakan kodok itu. Ia pun telah ambil sikap berjongkok, di mana Hoa Yang Hong setiap kali bergerak dengan gerakan seperti yang dilakukan oleh kodok itu. Kodok itu dihadapi secara demikian oleh Hoa Yang Hong, semula terkejut dan tertegun sejenak tidak menerjang lagi, tapi akhirnya kodok raksasa itu telah mengeluarkan suaranya krok yang keras sekali dan menerjang lebih hebat, karena binatang raksasa tersebut merasa didinya tengah dipermainkan. Malah perutnya telah dibusungkan besar sekali, berdiri mendekam dengan matu yang mengawasi jalang dan buas, tau-tau mengulurkan kedua tangannya ke depan mendorong ke arah Hoa Yang Hong. Ao Yang Hong yang meniru setiap gerakan kodok itu jadi kaget bukan kepalang, karena waktu kodok itu mengulurkan keras dua kaki depannya terasa olehnya menerjang serangan yang kuat bukan main. Untung saja Ao Yang Hong selalu waspada sehingga walaupun dalam keadaan berjongkok seperti itu namun ia masih bisa menggerakkan tenaga iwakangnya pada kedua kakinya dan ia telah berhasil memasang kuda-kuda kedua kakinya dengan kuat. Dia telah menyambuti angin serangan itu dengan sampokan tangan kanannya yang dikibaskan disertai kekuatan iwakang sebanyak enam bagian. Tapi untuk kagetnya lagi, Ao Yang Hong dia telah menggempur kuda-kuda kedua kakinya tubuhnya jadi mengelinding terjengkang ke belakang dan waktu itu kodok tersebut telah mengeluarkan suara krok tampaknya binatang raksasa yang aneh ini dirang melihat serangannya berhasil. Waktu itu Ao Yang Hong telah melompat bangun dengan cepat dan telah mengambil sikap berjongkok lagi. Namun dalam keadaan seperti itu, rupanya kodok itu tidak mau memberikan kesempatan pada Ao Yang Hong karena kedua kaki depannya telah digerakkan lagi mendorong ke arah Ao Yang Hong. Angin serangan yang berasal dari kedua kaki depannya itu telah menderu-deru kuat dan tubuh Ao Yang Hong jaruh terpelanting lagi. Namun Ao Yang Hong bukannya merasa juri atau takut, malah jadi girang. Ia telah menyaksikan gerakan yang luar biasa sekali. Gerakan seperti itulah yang membuat ia segera berpikir cepat untuk menciptakan semacam ilmu silat yang hebat sekali. Maka waktu kodok itu menggerakkan kedua kaki depannya mendorong lagi, Ao Yang Hong yang sekarang telah bersiap-siap bergerak lincah ke sana kemari tidak mau menyambuti setiap serangan yang dilancarkan kodok raksasa tersebut. Dengan demikian, kodok raksasa itu menjadi semakin penasaran saja, karena selanjutnya tak pernah satu kalipun dorongan kedua kaki depannya itu berhasil membuat Ao Yang Hong terpelanting. Sebagai korban dari dorongan kodok tersebut, adalah pohon-pohon yang telah tumbang ke sana kemari karena kuatnya dorongan tersebut. Waktu itu Ao Yang Hong telah memperhatikan dengan seksama setiap kali kodok itu melakukan dorongan dengan mempergunakan kedua kaki depannya. Dan bukan main girangnya Ao Yang Hong, karena ia telah memperoleh semacam pikiran yang mana dapat menciptakan semacam ilmu yang hebat sekali berdasarkan dari kero bergerak dan menyerang kodok raksasa itu. Ya, seranglah terus, Ayo keluarkan seluruh tenagamu berseru Ao Yang Hong berulang kali sambil melompat ke sana kemari menghindarkan diri dari serangan kodok itu. Rupanya lama-kelamaan kodok itu jadi lelah juga. Suatu kali ia menyedot hawa udara sehingga perutnya membusung besar sekali. Dan pada waktu itulah tampak Ao Yang Hong menantikan gempuran kodok tersebut. Disertai dengan suara krok yang nyaring sekali, tampak kodok itu telah mendorong dengan mempergunakan kedua kaki depannya, dan tenaga dorongannya itu luar biasa kuatnya, jauh lebih kuat dari tenaga dorongan terdahulu. Ao Yang Hong kaget bukan main, karena tenaga dorongan itu amat kuatnya. Jika ia menyambuti tenaga dorongan seperti itu, jelas tubuhnya akan terpental hebat sekali, maka ia akan terluka dalam. Dengan gesit sekali Ao Yang Hong telah melompat dengan sebat ke arah samping kanan, gerakan itu melebih kecepatan angin, sehingga ia berhasil mengelakkan diri dari tenaga dorongan kodok tersebut. Dan yang menjadi korban kali ini adalah sebatang pohon gawatong, pohon yang berukuran cukup besar itu telah hancur berkeping-keping bertebaran kesana kemari. Ao Yang Hong meleletkan lidahnya, kaget bukan main hatinya, tapi sebagai seorang jago yang memperoleh kesempurnaan ilmu dan juga termasuk dari salah satu dari kelima jago luar biasa, Dengan demikian ia memiliki hati yang tabah sekali, ia telah tertawa, dan katanya lagi, ayo serang lagi, keluarkan seluruh kepandayanmu. Semangat Ao Yang Hong semakin terbangun, dengan demikian ia dapat melihat beberapa macam gerakan hebat dari kodok raksasa tersebut. Dengan demikian, karena Ao Yang Hong mengandung maksud untuk merubah gerakan-gerakan kodok tersebut menjadi gerakan-gerakan ilmu silat baru yang hendak diciptakannya, maka ia telah memperhatikan lebih seksama. Setelah bertempur lagi, yo sekian lama, akhirnya kodok itu bertambah lelah, di mana binatang raksasa itu hanya mendekam saja dan tidak menyerang lagi. Ao Yang Hong tertawa, ia mengetahui bahwa kodok luar biasa ini lelah bukan main, dan inilah kesempatan yang bagus untuknya. Ao Yang Hong segera mengempos semangatnya, ia menggerakkan tangan kanannya, menghantam kuat sekali disertai delapan bagian tenaga dalamnya. Namun dia telah memperhitungkan, dia menyerang kodok raksasa itu tidak sampai menyebabkan kodok tersebut binasa, karena memang Ao Yang Hong hendak menjadikan kodok raksasa itu teman berlatihnya gelap. Kodok raksasa yang telah diserang begitu hebat oleh Ao Yang Hong, tetap mendekam tanpa bergerak sama sekali. Kodok itu tidak bergeming sedikit pun juga, dan waktu itu dia hanya mengeluarkan suara krok yang lemah dan panjang. Ao Yang Hong kagum juga dengan kekuatan kodok raksasa itu, yang tubuhnya tidak bergeming sedikit pun juga walaupun telah digempur hebat olehnya. Jika hanya seorang jago silat biasa yang menerima gempuran yang tadi dilancarkan oleh Ao Yang Hong, tentu sedikitnya tulang tubuhnya akan hancur berantakan. Tapi kodok raksasa itu justru seperti tengah digaruki, karena sama sekali ia tidak bergeming dari tempatnya mendekam, dan juga sama sekali tidak memperlihatkan bahwa ia kesakitan, hanya nampak nafas kodok itu memburu keras, rupanya ia keletihan. Ao Yang Hong mengulangi lagi beberapa kali gempurannya, namun tetap gagal. Kodok itu sama sekali tidak bergeming dari tempatnya mendekam. Dengan demikian membuat Ao Yang Hong jadi penasaran sekali. Ia telah mengulangi berulang kali serangannya, namun selalu gagal saja. Akhirnya Ao Yang Hong jadi letih, ia telah duduk di bawah sebatang pohon untuk beristirahat. Sedangkan kodok itu beristirahat. Dengan demikian, keduanya yang satu seorang manusia dan yang satunya lagi seekor kodok raksasa saling berdiam diri untuk mengurangi letih mereka, beristirahat tidak bergerak sama sekali. Tapi Ao Yang Hong sambil beristirahat telah berpikir keras. Di mana ia telah mengingat-ingat semua gerakan yang tadi dilakukan oleh kodok raksasa itu dan akhirnya ia telah melompat dari duduknya, dengan girang ia berjingkrak. Akur berhasil serunya. Dan tanpa menantikan kodok raksasa itu menyerang dirinya lagi, Ao Yang Hong telah menggerakkan kedua tangannya, kedua kaki mengambil sikap berjongkok. Dorongan itu disertai oleh kekuatan tenaga Iwakang. Tubuh kodok raksasa itu bergerak sedikit dan mengelawarkan suara krok seperti kodok raksasa ini pun terkejut, karena hebatnya tenaga yang dikeluarkan oleh Ao Yang Hong. Dengan demikian telah membuat kodok itu jadi bersiap-siap hendak menyerang lagi. Tapi kodok raksasa itu tidak sempat lagi untuk menerjang. Di waktu itu Ao Yang Hong telah menyusul dengan menggerakkan kedua tangannya, dia tetap mengambil sikap berjongkok. Sikap yang diperlihatkan oleh kodok raksasa tadi waktu menyerang dengan mempergunakan kedua kaki depannya pada Ao Yang Hong. Waktu mendorong kedua telapak tangannya ke depan, Ao Yang Hong menggunakan sembilan bagian dari kekuatan Iwakang yang dimilikinya, angin serangan itu berkesyuran dasyat sekali, dan kesudahannya memang hebat. Tubuh kodok raksasa berukuran besar itu yang semula tidak bergeming dihantam oleh pukulan Ao Yang Hong, kali ini disertai dengan suara krok yang panjang dan nyaring, telah terpental bergulingan di atas tanah beberapa kali. Itulah hasil yang benar-benar menakjubkan yang telah diperoleh Ao Yang Hong. Semangatnya jadi terbangun. Dia bersiap-siap hendak menyerang lagi kodok itu. Tapi kodok raksasa itu dengan mengeluarkan suara pekekrok yang panjang telah menerjang ke arah Ao Yang Hong dengan lompatan yang tinggi dan cepat, malah kedua kaki depannya telah didorong ke arah Ao Yang Hong. Angin berkesyur keras sekali menerjang pada Ao Yang Hong. Namun Ao Yang Hong cepat melompat ke samping dan dia berhasil mengelakkan diri dari serangan itu. Kodok raksasa itu rupanya jadi kalap, karena berulang kali ia telah menerjang dan menghantam dengan kedua kaki depannya pada Ao Yang Hong. Semua itu dapat dihindarkan oleh Ao Yang Hong. Dan yang jadi korban sebagai pengganti Ao Yang Hong adalah pohon-pohon yang menjadi tumbang dan rusak kerenanya, di mana hutan itu seperti dilanda oleh gempa bumi yang hebat. Ao Yang Hong sendiri merasa letih sekali karena dia selalu harus berusaha mengelakkan diri dari terjangan kodok raksasa itu. Di saat kodok raksasa itu tengah mengamuk kalap seperti itu, tiba-tiba dari angkasa terdengar pekek makhluk lainnya. Mendengar suara pekek itu, yang panjang dan nyaring seperti suara burung yang memekik itu, sangat keras sekali dan beruntun-runtun, kodok raksasa itu mengkrep tubuhnya, terus mendekam dengan perut mengempis, tampaknya ketakutan bukan main, kepalanya menengadah ke atas, memandang. Dengan bola matanya yang bulat memerah itu bergerak-gerak tidak henti-hentinya. Pekikan burung terdengar semakin jelas dan dekat, semakin keras memekikan telinga. Ao Yang Hong juga telah mendengarkan kepalanya mengawasinya. Dia melihat seekor burung yang berukuran besar tengah terbang melayang-layang di angkasa. Dan waktu burung itu menukik dan hinggap di dahan sebatang pohon yang cukup tinggi, Ao Yang Hong segera mengenali bahwa itulah seekor burung bangau yang besar dan memiliki sepasang kaki yang panjang sekali, bulu bangau tersebut putih bersih dan pada atas kepalanya, terlihat jambul berbulu merah dengan paruhnya yang runcing tengah mengawasi ke arah kodok raksasa itu dengan tatapan matu yang tajam dan bengis. Kodok raksasa itu rupanya makin ketakutan, terlebih lagi ketika bangau putih itu telah mengeluarkan suatu pekek yang perlahan seperti juga mengerang. Tubuh kodok raksasa itu semakin mengkerat dan akhirnya dengan cepat ia telah memutar tunuhnya. Dengan beberapa kali lompatan telah menghampiri goa di batang pohon itu akan menyusup masuk atau jelasnya menghindarkan diri dari bangau putih bertubuh besar itu yang tampaknya begitu gagah. Tapi bangau putih dengan jambul merahnya itu rupanya juga memiliki kegesitan yang suar biasa karena waktu kodok raksasa itu belum lagi mencapai goa di batang pohon besar itu, bangau putih berjambul merah itu telah melompat turun dengan terbang ringan sekali, tahu-tahu telah berada di hadapan kodok raksasa itu menghadang di depan goa. Kodok raksasa itu jadi kaget, dia mengkerat ke belakang dengan mengeluarkan suara krok, krok, krok yang perlahan sekali, kepalanya digoyang-goyangkan beberapa kali, sedangkan bangau putih dengan jambul merah itu mengeram perlahan dan tahu-tahu telah mementangkan sayap kanannya, dikebutkan pada kodok raksasa itu. Tampaknya bangau putih berjambul merah itu mengebutkan sayap kanannya itu perlahan sekali, namun kesudahannya amat hebat rupanya angin kebutan itu hebat sekali, tubuh kodok hijau yang besar itu telah terpental terpelanting beberapa tombak jauhnya dengan mengeluarkan suara krok, krok tidak henti-hentinya kodok itu berlari ke sana kemari, tampaknya terengah kebingungan dan ketakutan. Bangau putih berjambul merah itu telah mengeluarkan gerengan perlahan. Tahu-tahu tubuhnya honggap di samping kodok itu. Dia mempergunakan paruhnya untuk mematuk punggung kodok raksasa itu. Kodok raksasa itu tidak dapat menghindari patukan burung bangau, sehingga punggungnya dapat dipatuk dengan telak sekali dan kodok raksasa itu jadi mengeluarkan suara, krok, krok, krok tidak henti-hentinya, rupanya dia ketakutan dan kesakitan. Awoyang hang yang menyaksikan ini, jadi tertarik hatinya, sampai menjubelek dan mengawasi saja. Dilihatnya kodok raksasa yang tengah kesakitan itu rupanya jadi nekat. Dia telah mengeluarkan suara krok yang panjang dan tahu-tahu tubuhnya telah melompat ke depan dengan gerakan yang sangat gesit, kemudian memutar berdiri untuk menghadapi bangau putih berjambul merah. Dia pun telah membusungkan perutnya besar-besar, sehingga bulat seperti bola. Sepasang kaki depannya siap-siap akan digunakan untuk mendorong guna menyerang bangau putih berjambul merah. Waktu itu bangau putih berjambul merah itu rupanya melihat dan mengetahui bahwa lawannya tengah nekat, maka dia telah menyerang lebih jauh. Hanya berdiri dengan kaki tunggal, yang sebelah kanan mengawasi saja. Kaki kirinya telan hii angkat tinggi-tinggi, dilipat ke dekat tubuhnya. Dengan sikap begitu, burung bangau itu seperti menantikan serangan kodok hijau tersebut. Menyaksikan sikap bangau berjambul merah, Aoyang Hong jadi teringat dengan satu jurus ilmu silat yang bernama Kim Ki Topit. Ayam emas berdiri dengan kaki tunggal, dan sikap yang diperlihatkan oleh bagau itu memang sama sekali tak berbeda dengan jurus ilmu silat yang satu itu. Dengan demikian Aoyang Hong semakin tertarik menyaksikan pertarungan antara kodok raksasa melawan bagau putih berjambul merah itu. Dilihat dari sikap kedua binatang tersebut memang bermusuhan. Di saat itu, kodok raksasa telah membusungkan perutnya dan kedua kaki depannya telah digerakkan mendorong dengan kuat sekali. Angin dari dorongan kedua kaki depannya itu juga telah berkesyuran dasyat sekali, sehingga telah menyebabkan daun-daun kering dan debu di sekitar sehingga telah menyebabkan daun-daun di sekitar tempat tersebut berhamburan kesana kemari diterjang oleh tenaga dorongan kodok raksasa tersebut. Tampak bangau putih berjambul merah itu masih berdiri dengan sikap kaki tunggalnya itu sama sekali dia tidak berusaha mengelakkan diri dari gempuran yang dilakukan oleh kodok raksasa tersebut. Waktu itu dia hanya membuka sayap kanannya dan menyampok lagi. Dua kekuatan yang tidak kelihatan itu telah saling gempur dengan dasyat. Dengan mengeluarkan suara benturan yang nyaring dan menggetarkan sekitar tempat itu, tampak bangau berjambul merah itu menggerakkan lagi sayap kirinya, dia sampok lagi. Sedangkan kodok hijau raksasa itu sama sekali tidak sempat untuk balas menyerang. Waktu itulah tubuh kodok raksasa tersebut jadi kena disampok oleh tenaga sampokan sayap kirinya bangau putih berjambul merah, tubuh kodok raksasa itu terpelanting tiga tombak lebih dan kodok itu ketakutan, dia mendekam mengerat sambil bersuara, krak, krok tidak henti-hentinya, seperti juga dia mohon pengampunan dari bagau berjambul merah itu. Aoyang Hang menyaksikan jalannya pertempuran aneh antara kedua binatang luar biasa tersebut, dia telah mengawasi dengan hati tertarik bukan main, juga hatinya berdebaran karena dia telah menyaksikan suatu permainan yang luar biasa dari kedua binatang aneh ini suatu permainan yang bisa memberikan ilam padanya untuk menciptakan semacam ilmu silat yang hebat. Sebagai penonton, Aoyang Hang bisa melihat dengan jelas setiap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kodok raksasa maupun bangau putih itu dia memperoleh kenyataan seharusnya kodok itu tidak kalah jika dibandingkan dengan kekuatan bangau putih berjambul merah tersebut. Hanya sayangnya kodok tersebut rupanya memang kodok itu belum lagi dapat mengimbangi keadaan, hingga setiap kali dia bergerak terlambat dan bangau itu dapat menyerangnya. Dan karena selalu dapat dirubuhkan oleh bangau putih berjambul merah itu, maka kodok itu jadi terdesak terus-menerus, akibat takutnya juga telah membuat kodok raksasa itu terdesak. Beberapa kesempatan baik yang seharusnya dapat dipergunakan untuk merubuhkan bangau putih berjambul merah itu, disiasiakan begitu saja. Dengan begitu, Awoyanghang merasa sayang sekali tidak tahu bahasa binatang, sehingga dia tidak bisa meneriaki pada kodok raksasa itu untuk memberitahukan kelemahan bangau putih berjambul merah itu. Sedangkan bangau putih berjambul merah itu telah melancarkan serangan berulang kali, di mana sepasang sayapnya selalu menyerang bergantian. Angin yang keluar dari kedua sayap burung bangau tersebut berkesyuran uat dan dasyat. Tampaknya kodok raksasa itu benar-benar terdesak. Beberapa kali kodok raksasa itu berusaha menghampiri goa di batang pohon raksasa itu, namun usahanya selalu gagal, karena burung bangau itu dapat bergerak lebih cepat darinya, dan acap kali menghadangnya di depan pintu goa di depan batang pohon besar tersebut. Dengan demikian gagalah maksud kodok raksasa itu untuk memasuki goa guna. Menyembunyikan diri untuk berlindung dan menyembunyikan dirinya dari burung bangau berjambul merah itu. Aoyang Hong yang menyaksikan keadaan seperti itu, jadi merasa kasihan pada kodok raksasa itu karenanya waktu dia melihat kodok raksasa itu tengah dipatuki oleh burung bangau putih berjambul merah tersebut, Aoyang Hong tidak bisa menahan diri lagi. Dengan menjejakan kedua kakinya, tubuhnya telah melompat ke samping bangau putih dan tangan kanannya telah mencengkram sayap butung bagau itu dia menghentakan dengan kuat sekali dan dilemparkannya ke samping. Luar biasa Kary Aoyang Hong melontarkan burung bagau itu, karena dia mempergunakan kekuatan iwekangnya yang luar biasa kuatnya burung bagau itu tidak bisa mempertahankan diri lagi dan telah terlempar dengan kuat. Untung burung itu bisa terbang sebelum tubuhnya terbanting. Dia telah terbang dan hinggap di atas dahan dari pohon yang cukup tinggi. Setelah hinggap di dahan itu, burung bangau putih berjambul merah itu telah mengawasi pada Aoyang Hong dengan sorot metu bengis, rupanya dia agusar sekali telah kena dibokong seperti itu oleh Aoyang Hong. Sahabat bangau, engkau telah berbuat curang Kary Aoyang Hong. Engkau mempergunakan sepasang sayapmu, engkau juga mempergunakan paruhmu, dengan demikian engkau mempergunakan dua kera. Sedangkan sahabat kodok ini hanya mempergunakan satu kera, dia hanya mempergunakan sepasang kaki depannya untuk menghadapimu. Bangau putih berjambul merah itu seperti mengerti perkataan Aoyang Hong. Dia mengeluarkan suara pekek yang nyaring sekali, tahu-tahu telah terbang turun menyambar Aoyang Hong. Gerakan yang dilakukannya itu sangat gesit sekali. Karena dia telah menyembar sambil menggerakkan kedua kakinya yang panjang hendak mencengkram. Tapi Aoyang Hong bergerak sangat gesit, dengan lincah dia menghindarkan diri. Sedangkan bangau putih itu menjadi penasaran, dan telah mengulangi lagi terbang menyambar pada lawannya itu, namun berulang kali ia gagal. Walau bagaimanapun gesitnya bangau putih berjambul merah itu, namun tetap saja tidak bisa mengalahkan seorang manusia seperti Aoyang Hong ini. Terlebih lagi memang Aoyang Hong juga memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan otaknya cerdik sekali. Setelah belasan kali hendak mencengkram Aoyang Hong namun selalu gagal membuat bangau itu menjadi lelah juga. Dia telah terbang dan hingga pelagi di dahan sebatang pohon dan mengawasi Aoyang Hong dengan sorot metu mengandung penasaran. Sedangkan kodok raksasa memergunakan kesempatan di waktu bangau putih berjambul merah itu tengah dilibat oleh Aoyang Hong telah cepat-cepat menyusup ke dalam goa di batang pohon besar itu. Dia telah bersembunyi di goa itu, hanya terdengar suaranya krak, krok. Rupanya kodok raksasa di dalam goa itu pun mengetahui bahwa Aoyang Hong tengah mebelanya dan berusaha untuk menghadapi burung bangau itu yang sesungguhnya merupakan lawannya yang sulit dihadapi sendiri. Aoyang Hong sendiri beberapa kali telah berhasil menghindarkan diri dari terjangan burung bangau putih itu. Ia berhasil melihat beberapa gerakan terpenting burung bangau itu dan juga telah menangkap kelemahan dari burung bangau tersebut, kalau saja binatang berkaki panjang itu menyerang lagi padanya. Belum lagi lewat terlalu lama, setelah beristirahat sejenak, burung bangau itu telah mengeluarkan suara pekihkan dan telah terbang meluncur menyambar kepada Aoyang Hong lagi. Kali ini Aoyang Hong tidak menyingkir jauh-jauh, karena dia telah melompat ke samping, tangan kanannya diulurkan, dia telah mencangkram kaki sebelah kanan burung bangau putih berjambul merah itu. Burung bangau putih itu kaget waktu dia tidak bisa menggerakkan kaki kanannya. Dia mengeluarkan suara pekihkan dan berusaha untuk terbang. Sepasang sayapnya telah dikibaskan dengan kuat, namun tubuhnya itu tergantung di udara, karena Aoyang Hong mencekal kuat sekali kaki binatang itu. Tubuh Aoyang Hong sendiri telah diliputi oleh Iwakang yang tangguh, karena Aoyang Hong telah mengerahkan ilmu pemberat tubuh seribu kati. Bangau putih berjambul merah itu jadi panik, dia terus juga berusaha terbang. Sepasang sayapnya memang memiliki kekuatan yang dasyat, karena sepasang sayapnya itu berukuran sangat besar. Dan di waktu itu burung bagau itu hanya berhasil mencapai ketinggian beberapa tombak. Aoyang Hong telah terangkat serta dibawa terbang oleh burung bangau putih berjambul merah itu, tetapi Aoyang Hong tetap tidak mau melepaskan cekalannya pada kaki burung tersebut, karenanya dia tetap bergelantungan. Bangau putih itu memekik berulang kali, dan selama itu juga telah mempergukanak sepasang sayapnya untuk terbang, juga sekali-sekali dipergunakan untuk menyampok kepala Aoyang Hong, namun Aoyang Hong memang benar-benar jardik. Dia telah mengeretkan lehernya dan kepalanya itu juga tertunduk, sehingga dengan demikian, selalu juga usaha bangau putih berjambul merah itu gagal. Sayapnya itu hanya dapat menyampok kakinya sendiri. Hal ini disebabkan ukuran kaki bangau putih itu memang panjang sekali, sedangkan Aoyang Hong mencekal ujung kaki tersebut dekat jari-jari kaki bangau putih tersebut, dengan demikian sampokan sayapnya tidak berhasil mencapai sasaran. Sambil bergantungan seperti itu, otak Aoyang Hong juga bekerja keras, karena dia hendak mempergunakan semacam care untuk menaklukan burung bangau putih berjambul merah itu. Setelah bergelantungan sekian lama, akhirnya Aoyang Hong mengempos tenaganya, dengan sekuat tenaga dia menarik kaki burung bangau itu tubuh Aoyang Hong telah melambung ke atas dan melewati tubuh burung bangau putih itu sendiri. Dengan gerakan berjumpalitan beberapa kali, Aoyang Hong tahu-tahu telah hinggap di punggung burung bangau. Putih itu dengan cepat sekali sepasang tangannya bekerja. Dia telah melibatkan tangannya pada batang leher bangau yang panjang itu, dia mencekik dengan keras. Bangau itu memekik kesakitan dan bingung, dia telah terbang ke sana kemari dan akhirnya hinggap di tanah. Dengan mengepak-ngepakkan sayapnya, seperti juga memohon agar Aoyang Hong mengampuninya, melepaskan cekikannya. Aoyang Hong memang berasal dari wilayah barat, dia mengerti kerugulat dari wilayah tersebut. Dengan demikian dia telah melibat leher bangau itu seperti juga melibat cekikan pada ilmu gulat. Sekarang melihat bangau itu seperti menyerah, Aoyang Hong tetap tak mau melepaskan libatan sepasang tangannya, juga tidak mau turun. Bangau putih itu menjadi bingung, dia telah memekik-mekik keras, sampai akhirnya suaranya itu perlahan dan pendek, rupanya nafasnya sudah semakin pendek karena lehernya tetap dilibat dengan kero cekikan gulat oleh Aoyang Hong. Kero mencekik yang dilakukan Aoyang Hong merupakan kero mencekik yang benar-benar membuat bangau itu mati daya, karenanya burung bangau itu lemas tidak berkutik lagi. Dan Aoyang Hong menyadari jika dia mencekik terus, niscaya burung tersebut akan menemui kematian. Setelah melihat tubuh bangau putih tersebut lemas tidak bertenaga dan tidak meronta lagi, Aoyang Hong melepaskan cekikannya dan melompat ke samping. Sedangkan burung bangau itu menggeletak di atas tanah, tidak bergerak, nafasnya nampak satu datu perlahan sekali. Dan lewat beberapa saat burung bangau tersebut baru dapat berdiri lagi dengan tubuh yang masih terhuyung-huyung dan telah melangkah mendekati Aoyang Hong. Melihat burung bangau itu menghampirinya, Aoyang Hong tertawa, katanya apakah kau minta dihajar lagi? Tapi bangau tersebut bukan menyerang, melainkan waktu sampai di hadapan Aoyang Hong, dia menekuk kedua kakinya, duduk di hadapan pemuda itu sambil menantikan perintah. Aoyang Hong melihat sikap burung bangau itu jadi tertawa terbahak-bahak, girang bukan main, karena burung ini telah takluk padanya. Bagus berseru Aoyang Hong. Kau akan menjadi sahabat yang baik dan Aoyang Hong telah mengulurkan tangan kanannya, dia mengusap-usap kepala burung itu sedangkan bangau itu menelusurkan kepalanya yang berleher panjang itu ke depan tubuh Aoyang Hong, seperti ia ingin menyatakan bahwa seterusnya ia akan menjadi sahabat setia padanya. Suara kodok hijau masih terdengar dari dalam goa di bawah batang pohon besar itu, suara krok, kroknya yang tidak henti-hentinya itu menunjukkan bahwa kalau kodok itu pun ikut girang karena melihat bangau putih itu telah berhasil ditundukan oleh Aoyang Hong. Dengan demikian ancaman pada dirinya jadi lenyap karenanya. Tapi sejauh itu kodok raksasa masih belum berani muncul dari persembunyiannya. Aoyang Hong tertawa. Dia menetpuk tangannya beberapa kali seraya panggilnya, sahabatku wahai kodok hijau, keluarlah, marilah kita bermain dan bersahabat sejati. Kodok raksasa itu seperti mengerti panggilan Aoyang Hong, oleh karena sambil bersuara krok dia telah keluar dari gua di batang pohon raksasa itu, dia menghampiri Aoyang Hong. Bangau putih berjambul merah itu hanya mengawasi saja dengan kaki masih tertekuk numperah di samping Aoyang Hong, tidak terlihat sikap ingin menyerangnya lagi. Aoyang Hong girang sekali, dia segera memberikan nama pada kodok hijau itu dengan sebutan Ceng Jie. Sedangkan bangau putih berjambul merah itu dengan sebutan Pek Jie. Dengan demikian kedua binatang luar biasa itu telah menjadi sahabat dari pemuda si Aoyang ini sejak masih berusia belasan tahun Aoyang Hong memang telah gemar mempelajari ilmu racun dan juga bergaul dengan jenis-jenis binatang beracun. Sekarang ia memiliki dua sahabat seperti Ceng Jie dan Pek Jie, maka mudah baginya untuk menghadapi dan melayani kedua sahabatnya itu. Jika setiap hari Ceng Jie menemani Aoyang Hong berlatih terus dengan ilmu yang baru diciptakan berdasarkan gerakan-gerakan kodok yang kemudian diberi mana ilmu hamokong maka Pek Jie setiap hari terbang ke sana kemari intik mencarikan makanan buat Aoyang Hong. Umumnya Pek Jie pergi di pagi hari dan kembali di sore hari dengan membawa beberapa ekor ikan. Entah Pek Jie itu menangkap ikannya itu di impang mana, tapi setiap sore ia selalu membawa santapan tersebut pada Aoyang Hong yang kemudian membakarnya dan melahapnya. Begitulah hari demi hari telah lewat dengan cepat, dan selama itu Aoyang Hong berhasil menciptakan ilmu hamokongnya demakin sempurna juga. Semula masih terdapat kelemahan-kelemahan pada ilmu yang diciptakannya itu, namun dengan berlatih setiap hari bersama Ceng Jie, maka kelemahan-kelemahan itu bisa diketahui oleh Aoyang Hong yang telah merubah dan menyempurnakan ilmunya itu, menutupi kelemahan-kelemahan yang masih terdapat pada hamokong. Begitulah Aoyang Hong memperoleh kemajuan pesat. Juga pemuda Aoyang Hong ini memang memperoleh kenyataan ilmu yang baru diciptakannya itu merupakan ilmu yang hebat, dan jika ia sudah berhasil melatihnya dengan sempurna, tentu merupakan ilmu yang luar biasa sekali dan melebih dari ilmu-ilmu lainnya yang telah dimiliki sebelumnya. Karena itu Aoyang Hong semakin bersemangat saja melatih diri untuk kelak mengandalkan ilmu hamokong tersebut untuk menghadapi lawan-lawannya dalam pertemuan dihoasan yang kedua kalinya, untuk menindih Hong Tiong yang dan merubuhkan Tong Sia Oe Oksu, Pak Kaya Ang Cit Kong dan Lem Tetoan Hong Jaya. Di hari itu Aoyang Hong seperti biasa berlatih diri dengan Cheng Jie. Telah beberapa kali dia melatih diri dan ia merasa cukup. Cheng Jie pun telah kembali ke goanya di batang pohon yang besar itu. Aoyang Hong duduk di bawah batang pohon di luar hutan, menantikan pulang Nmia Pek Jie, si bangau putih berjambul merah yang tak lama lagi akan pulang dengan membawa beberapa ekor ikan segar untuk santapan orang si Aoyang ini. Sedangkan Aoyang Hong menggerak-gerakan kipasnya untuk mengurangi perasaan panas yang menyerangnya. Waktu itulah pendengarannya yang tajam mendengar suara pekikan Pek Jie di kejauhan. Suara pekikan itu terdengar panjang sekali dan cepat pula terdengar semakin dekat. Tak lama kemudian, waktu Aoyang Hong baru saja melompat berdiri dari duduknya, Pek Jie telah terbang mendatangi dengan memperdengarkan suara pekikan yang sahut menyehut tidak hentinya. Yang mengejutkan Aoyang Hong, dia segera melihat bangau putihnya yang memiliki bulu berwarna putih mulus itu telah belepotan dengan darah merah. Tampaknya burung bagau itu telah terluka. Dan waktu bangau itu hinggap di sampingnya sambil menggerak-gerakan kepalanya memekik tidak hentinya. Aoyang Hong melihat memang melihat di tubuh Pek Jie terdapat luka bekas tikaman pedang, bukan satu tapi beberapa tikaman hingga darah merah melumuri tubuhnya. Muka Aoyang Hong jadi berubah merah padam besar bukan main, dia telah mengawasinya dari arah manakah tadi itu datangnya bangau putih ini, kemudian katanya, siapa yang menikamu Pek Jie? Bangau itu mengepak-ngepakkan sayapnya, sambil mengelurkan pekikan yang panjang, rupanya dia hendak menjelaskan orang yang telah melukainya namun dia tidak bisa bicara seperti manusia. Kita harus berhasil menangkapnya. Jangan sampai dia lolos lagi tiba-tiba terdengar suara seorang yang parau dan nyaring, disusul beberapa sosok tubuh tampak tengah berlari mendatangi dengan gesit. Aoyang Hong mementang matanya lebar-lebar, segera dilihatnya orang-orang yang tengah berlari-lari itu adalah lima. Orang wanita yang semuanya berpakaian warna putih. Mereka berusia belum lebih dari 20 tahun, di tangan masing-masing membawa pedang yang berkilauan yang setiap ujung pedang itu berlumuran darah. Aoyang Hong segera dapat menduga bahwa kelima wanita berpakaian warna putih itulah yang telah melukai Pek Jie, bukankan pedang mereka masing-masing berlumuran darah merah. Dengan gerakan yang gesit Aoyang Hong melesat memapa kelima wanita itu tanpa berkata sepatah katapul sepasang tangannya telah bergerak cepat sekali dan tahu-tahu dia telah dapat merebut kelima batang pedang it dengan muka bengisa Aoyang Hong membentak. Mengapa kalian melukai Pek Jie? Kelima wanita itu yang pedang mereka telah direbut oleh Aoyang Hong dalam segerakan tanpa mereka berdaya untuk mengelakannya, kaget bukan main. Semua tertegun karena kera itu kera yang hebat sekali dari Aoyang Hong yang dapat merebut pedang mereka dengan gerakan yang mudah dan juga waktu Aoyang Hong bermaksud untuk turun tangan kejam pada mereka, tentu kelima wanita ini dapat dicelakainya tanpa mereka berdaya sama sekali. Padahal dalam rimba persilatan, Kepandayan lima wanita berpakaian putih ini sangat tinggi sekali dan disegani oleh orang-orang Kangou. Kau, kau siapa tanya salah seorang di antara mereka yang rambutnya disanggul dua dan memakai sekuntum bunga peklian, teratai putih yang diselipkan di antara tengah kedua sanggulnya, mengapa kau merampas pedang kami? Aoyang Hong menatap dingin, dia mendengus HMMM dan tanpa menjawab pertanyaan gadis itu, dia telah menggerakkan sepasang tangannya lagi, maka terdengar suara, teranggat, teranggat, teranggat beberapa kali, maka kelima pedang yang berhasil dirampas itu telah patah menjadi puluhan batang kecil. Tampaknya Aoyang Hong melakukan itu dengan mudah seperti dia mematahkan lidi saja. Mata kelima wanita berpakaian serba putih itu telah terpentang lebar-lebar, mengawasi dengan sorot metu, takjub dan kaget. Mereka menyadari haba pemuda yang ada di hadapan mereka ini adalah pemuda yang lihai sekali, yang memiliki kepandayan yang luar biasa hebatnya. Dan puluhan kali lipat berada di atas kepandayannya. Namun kelima wanita itu penasaran setelah tersadar dari kaget mereka. Kelima wanita ini telah melompat mengurung Aoyang Hong. Mereka yakin dengan berlima mengeroyok pemuda itu, tentu si pemuda tak dapat berbuat banyak pada mereka. Jika tadi pedang mereka masing-masing telah dapat dirampas pemuda itu, inilah hanya disebabkan mereka tidak waspada dan bersiaga, dengan demikian jelas itulah keteledoran yang dilakukan. Tapi kali ini dengan waspada mereka mengurung Aoyang Hong dan pasti dapat menghadapi pemuda itu walaupun pemuda itu tangguh, toh mereka berjumlah banyak san merupakan semacam barisan. Tin, barisan mengepung dari pintu perguruan mereka. Pemuda lancang bentak salah seorang gadis itu, apakah engkau tidak tahu siapa adanya kami? Tidakkah kau memiliki metu sehingga engkau berani membentur kami? Aoyang Hong tertawa dingin. Aku tidak peduli siapa kalian atau memang kalian ini dewi-dewi dari kahyangan atau memang setan-setan jejadian, yang terutama sekali kalian telah melukai pek jie. Karena itu kalian harus memperoleh pengajaran yang setimpal bengis. Sekali suara Aoyang Hong. Memang Aoyang Hong beradat asaran dan angkul. Sekarang waktu kelima orang wanita cantik itu terbukti sebagai orang-orang yang telah melukai bangau putih itu, membuat Aoyang Hong jadi gusar bukan main. Kami memang hendak menangkap bangau putih. Jika kami memang tidak tertari menangkap hidup-hidup, burung bangau itu tentu binatang sudah mampus di tangan kami menyahut selah seorang di antara kelima gadis itu. HMM, mampus di tangan kalian? Oh, oh, enak sekali bicara kalian atau memang pek jie tak punya majikan? Dengan dilukai begitu, kalian harus membayar mahal. Jika kalian ingin diberi pengampunan olahku, aku bersedia membebaskan kalian dari kematian asal kalian mau memenuhi syaratku. Apa syaratmu? Tanya salah seorang gadis itu penasaran, karena ingin mengetahui. Pertama-tama, kalian cukur rambut kepala kata Aoyang Hong. Kedua, lepaskan seluruh pakaian dan menari di hadapanku. Ketiga, kalian harus mecium kakiku dan memanggilku Kongcu. Mendengar perkataan Aoyang Hong, muka kelima wanita itu menjadi berubah merah padam. Mereka malu dan gusar bukan main. Malah salah seorang di antara mereka yang berada di sebelah kanan telah membentak, pemuda kurang ajar, terimalah pukulan ini untuk kelancangan mulutmu itu dan kepalanya telah menyambar cepat sekali. Namun Aoyang Hong tidak berkisar dari tempatnya, dia mendengus dingin, menyampok dan tubuh wanita itu terpental hebat sekali berguling-guling di atas tanah, dengan sepasang. Tangannya telah patah tulangnya. Remuk dan teklok tidak bisa diangkat lagi, dia berdiri dengan merintih kesakitan. Keempat wanita itu terkejut bukan main, muka mereka telah berubah menjadi pucat pias dan mereka pun bimbang untuk menerjang maju, karena melihat nasib kawan mereka yang seorang itu mereka jadi jerik untuk berurusan dengan pemuda bertangan telengas itu. Baiklah akhirnya salah seorang di antara mereka telah berkata dengan suara dingin. Pelajaran ini tentu akan kami sampaikan pada majikan kami, dan kelak tentu majikan kami akan berkunjung ke menemuimu. Tidak mudah untuk menghina dayang-dayangnya Lanciu Chitpa, tujuh jago di Lanciu. Wanita cantik itu menduga begitu dah menyebutkan Lanciu Chitpa, maka Ao Yang Hang akan memperlihatkan sikap terkejut dan jerik, karena Lanciu Chitpa merupakan tujuh jago dari Lanciu yang memiliki nama sangat terkenal kejam sekali. Sekali turun tangan jangan harap korbannya bisa selamat dengan tubuh yang masih utuh. Tapi apa yang dilihat oleh wanita-wanita cantik itu, Ao Yang Hang hanya tertawa dingin, mendengus beberapa kali dan matanya mendengus pengis. Baik, seharusnya kalian akan kusiksa sampai mampus. Tapi sekarang, pilih salah seorang di antara kalian untuk pulang memberitahukan pada majikan kalian, agar mereka bertujuh datang padaku. Jika tidak, kalian berempat akan kusiksa sampai mampus. Bengis sekali suara Ao Yang Hang. Lanciu Chitpa, Bakasin Tiaw Hiaplu, Jilid Halaman. Koma merupakan tujuh orang jago dari Lanciu, yang memiliki nama tidak kecil dalam dunia persilatan, karena ketujuh jago. Itu menguasai Kim Tusin Hoat, ilmu sakti golok emas, merupakan jago-jago yang tidak sembarangan bisa dihadapi orang. Juga mereka memiliki ratusan orang dayang yang terdiri dari wanita-wanita cantik. Mereka menguasai dan merejai dua daerah, yaitu Lanciu sebagai daerah mereka, juga Hociu sebagai tempat mereka beraksi, memungkut pajak pada penduduk, mengadakan berbagai peraturan untuk memeras para hartawan di sana, dan macam-macam care lain lagi. Mereka memiliki penghasilan yang sangat besar sekali. Dengan demikian mereka hidup mewah dan bagaikan tujuh raja kecil. Tetapi sekarang Ngaw Yang Hang memperlihatkan sikap yang meremehkan dan tidak memandang sebelah mata pada ketujuh jago dari Lanciu itu. Dengan demikian membuat kelima wanita cantik itu yang menjadi dayang-dayangnya Lanciu Cipa jadi tertegun. Kemudian mereka sadar dan dengan murka salah seorang di antara mereka telah melompat kepada dayang yang tulang-tulangnya remuk, hendak membawanya untuk dibawa pergi. Sedang ketiga gadis lainnya telah memutar tubuh mereka juga untuk berlalu. Melihat ini Ngaw Yang Hang mendengus dingin, bentaknya bengis, ingin pergi kemana kalian? Sudah ku katakan, yang boleh meninggalkan tempat ini hanya salah seorang di antara kalian, yang empat lainnya harus berdiam di sini dan berbareng dengan perkataannya, Ngaw Yang Hang telah menjejakan kakinya. Tubuhnya mencelat cepat sekali. Tau-tau kelima gadis yang mengaku sebagai dayang-dayang Lanciu Cipa itu telah jungkir balik menggelinding di tanah sambil mengeluarkan suara jeritan kesakitan dan kaget. Ngaw Yang Hang telah berdiri bengis memandang mereka dengan metemendelik. Kau yang boleh meninggalkan tempat ini untuk melapor pada majikan-majikan kalian katanya sambil menunjuk pada dayang-dayang yang remuk tulang tangannya. Empat lainnya berdiam di sini. Dayang yang seorang itu, yang kedua tulang tangannya telah remuk meringis, tanpa mengeluarkan suara dia telah memutar tubuhnya untuk berlari meninggalkan tempat itu. Keempat dayang lainnya berdiri dengan muka pucat pasi. Mereka tidak berani untuk meninggalkan tempat itu, karena mereka tahu, begitu mereka bergerak, maka Ngaw Yang Hang akan membuat mereka jungkir balik seperti tadi. Ngaw Yang Hang waktu itu dengan muka yang bengis telah menghampiri sambil menyeringai. Kalian telah melukai pekjiet, karena itu kalian harus menerima pelajaran yang setimpal dengan perbuatan kalian dan kata Ngaw Yang Hang dengan bengis. Tau-tau tubuh Ngaw Yang Hang telah berkelebat-kelebat gesit sekali, maka keempat gadis yang menjadi dayang-dayangnya lanciu cipa, jadi kabur pandangan matanya, tahu-tahu mereka merasakan tubuh mereka tersilir angin-silir dan dingin sekali dan terasa ringan, yang membuat mereka jadi kaget dan mengeluarkan jeritan, ternyata pakaian mereka telah dilucuti oleh Ngaw Yang Hang, sehingga keempat gadis itu berdiri dalam keadaan polos tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh mereka. Angin yang berhembus menerpa tubuh mereka masing-masing membuat mereka merasa dingin sekali. Keempat gadis itu memutar tubuh mereka membelakangi Ngaw Yang Hang, karena mereka malu, murka dan penasaran sekali, namun mereka tidak berdaya. HMM, kalian menduga aku metukeranjang kata Aoyang Hong, suaranya tetap bengis. Sebetulnya siapa sudi melihat tubuh kalian yang seperti babi-babi buduk itu? HMM, juda teru aku mengehendaki Pek Jie membalas sakit hatinya pada kalian. Setelah berkata Aoyang Hong tertawa bergelak-gelak. Dia melompat ke bawah sebatang pohon, duduk di situ dengan satu kali diangkat menumpang pada kaki, yang lainnya, dan dia pun telah menepuk tangannya beberapa kali. Pek Jie mengeluarkan pekekan ketika mendengar suara tepukan tangan dan terbang ke tengah angkasa. Patuki mereka Pek Jie perintah Aoyang Hong. Dia telah terbang menukik dan menggerakkan lehernya yang panjang. Paruhnya yang panjang itu akan mematuk tubuh salah seorang dari keempat dayang itu. Dayang itu tengah diliputi perasaan malu bukan main, dalam keadaan tidak mengenakan penutup tubuh, kikik buat dia bergerak, karena Aoyang Hong menyaksikan dengan tertawa gembira. Tapi sekarang bangau putih berjambul merah itu pun telah datang. Dia berusaha mengeos dengan memiringkan tubuhnya, namun gagal, punggungnya kena dipatuk. Seketika kulit punggungnya yang semula putih dan halus jadi dilumur darah yang memerah karena luka kena patukan. Ketiga dayang lainnya jadi nekat. Mereka telah menjejakan kaki mereka untuk melarikan diri dalam keadaan bertelanjang begitu. Namun Pek Jie yang rupanya kini telah punya kesempatan untuk membalas sakit hatinya, tak mau melepaskan ketiga dayang itu. Sekarang mereka tidak mempergunakan pedang. Dengan demikian Pek Jie dapat berbuat leluasa pada mereka. Sengan menggunakan sayapnya yang besar dan lebar itu, digerakkan secara bergantian, Pek Jie telah mengebuk berulang kali, maka tubuh ketiga dayang itu telah tersampok terpelanting di atas tanah. Membarengi itu Pek Jie juga telah terbang menukin dan mematuki bergantian. Ketiga dayang itu berguling-guling di tanah sambil memekik-mekik kesakitan. Yang seorang, punggungnya telah terluka dengan mementang lebar-lebar untuk melarikan diri. Pek Jie waktu itu tengah sibuk mematuki ketiga dayang lainnya. Namun berlari tiga atau empat langkah, tahu-tahu menyambar sebutir batu yang pesat sekali. Batu kecil itu menghantam pinggang dayang yang seorang itu, yang seketika terjungkal sambil menjerit kesakitan. Mendengar jeritan dayang itu, Pek Jie menoleh dan terbang kini mematuki dayang yang seorang itu, yang jadi panik bergulingan di atas tanah. Aoyang Hang yang menyaksikan semua itu tertawa gembira. Tadi dialah yang telah menimpukan batu kecil untuk mencegah dayang yang seorang ini melarikan diri. Hatinya panas dan gusar melihat dayang-dayang itu melukai Pek Jie. Karenanya sebagai seorang yang memiliki sifat yang kejam, si Pek telah berusaha membalas sakit hati Pek Jie dengan caranya sendiri. Pek Jie tidak puas-puasnya mematuki tubuh halus-mulus dari keempat dayang tersebut, sehingga dayang-dayang itu jadi dilumur darah, menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Mereka menangis menggerung-gerung, memohon pengamunan dari Aoyang Hang untuk melarikan diri tidak bisa dan Pek Jie masih mematuki mereka, sehingga mereka menderita luka parah di sekitar tubuh mereka. Untuk memberikan perlawanan juga tidak bisa. Jalan satu-satunya mereka hanya memohon dari Aoyang Hang. Aoyang Hang tertawa terbahak-bahak. Dia tidak segera perintahkan Pek Jie untuk menghentikan patukannya itu, dia hanya mengawasi saja. Akhirnya setelah melihat sekujur tubuh keempat gadis itu berlumuran darah, muka mereka ada yang terluka oleh patukan, Aoyang Hang baru menepuk tangannya dan berkata, cukup Pek Jie. Lalu keempat dayang-dayangnya Lan Chiu Chippa telah diperintahkan oleh Aoyang Hang untuk berdiri berbaris di hadapannya. Walaupun malu, keempat dayang itu tidak berani membantah, karena mereka khawatir kalau mereka akan disiksa lebih jauh oleh Aoyang Hang. Karenanya mereka telah berbaris di hadapan Aoyang Hang dengan kepala masing-masing tertunduk dalam-dalam. Sekarang kalian berempat harus menarik kata Aoyang Hang sambil nyengir-girang karena telah berhasil melampiaskan kemendungkolannya. Keempat dayang itu berdiri bingung dan ketakutan. Cepat menari bentak Aoyang Hang bingung. Sebetulnya keempat dayang itu tidak bisa menari, tapi mereka tengah ketakutan, karenanya mereka telah menggerakkan kedua tangan dan kaki. Mereka berusaha untuk menari, sehingga waktu itu terlihat pemandangan yang aneh sekali. Empat wanita yang bertelanjang dan sekujur tubuh berlumuran darah, tengah menari-nari dengan gerakan yang kaku dan canggung. Aoyang Hang tertawa terbahak-bahak. Aoyang menari sebaik mungkin, siapa tariannya paling bagus dan menarik, dia yang akan segera dibebaskan kata Aoyang Hang. Keempat dayang yang tengah diliputi perasaan malu dan takut. Telah berusaha untuk berlomba-lomba menari sebaik mungkin, walaupun mereka tidak pandai menari, toh mereka berusaha menari sebaik mungkin dengan menggerak-gerakan tubuh dan sepasang tangan atau kaki agar tampak gerakan mereka merangsang walaupun dengan tubuh yang berlumuran darah. Aoyang Hang mengawasi tarian keempat dayang itu sambil tertau terbahak-bahak, dia melamaikan tangannya memanggil Pek Jiee dan waktu Bang Aoyang Putih berjambul merah itu berdiri di sampingnya, Aoyang Hang mengeluarkan obat bubuk yang segera diborahkan pada luka-luka di tubuh burung Bang Aoyang Putih berjambul merah itu. Oh, suatu pertunjukan yang hinajen rendah sekali, wanita-wanita cantik harus menari bertelanjang di hadapan lelaki buaya darat bajangan tengik. Tiba-tiba terdengar suara seorang yang berkata dengan nada mengejak. Suara itu suara seorang wanita. Aoyang Hang menoleh, namun dia tidak melihat orang yang berkata itu. Sepasang alis Aoyang Hang mengkerutkala dia mendengar lagi kata-kata, laki-laki keparat yang tidak tahu malu, mengapa tidak segera melepaskan mereka? Aoyang Hang segera mengetahui bahwa wanita itu berkata dari jarak jauh dengan memakai ilmu mengirim suara. Itulah iwekang yang telah mencapai tingkat paling tinggi dan sempurna, karena orangnya belum lagi tiba, namun suaranya telah sampai lebih dulu dengan jelas sekali. Siapa kau? Mengapa tidak memperlihatkan iri untuk menyaksikan bersama penari-penari jelita yang menarik berseru Aoyang Hang sambil menggunakan iwekangnya? HMM terdengar sahutan wanita yang tidak tersengar orangnya itu. Perbuata yang rendah lalu tampak sesosok tubuh yang berkelebat cepat sekali mendatangi, di belakangnya terlihat sosok tubuh lainnya yang sama ringannya berlari pesat sekali. Malah waktu itu terdengar orang yang tengah mendatangi itu seperti bersenandung. Suaranya jelas terdengar oleh Aoyang Hang. Cupong yang berangan-angan merobohkan Chin, pernah mengambil sepatu di kolong jembatan, membantu Hon mendirikan dinasti baru. Berdiri tegak seperti tiang kerajaan. Setelah tugas selesai, ia mengikut Dewa Cek Xionggu, sambil menghibas tangan baju, segala harta ia tinggalkan, memang juga orang luar biasa dan tidak luar biasa. Tian tidak gampang-gampang mau diturunkan. Ketika senandung itu sampai perkataan mau diturunkan, maka kedua orang itu telah tiba di hadapan Aoyang Hang. Mereka adalah dua orang wanita yang cantik jelita, berusia kira-kira 25 tahun, sedangkan di belakangnya seorang gadis berusia 5 atau 16 tahun. Dilihat dari pakaian wanita ini yang berbeda, maka jelas mereka adalah majikan dan pelayan. Tentunya gadis yang berusia belasan tahun-tahun itu adalah pelayannya. Namun Ginkang yang mereka perlihatkan benar-benar sungguh mengagumkan. Aoyang Hang sendiri yang melihat kira datangnya ku dua wanita ini jadi memandang takjub. Jika gadis di belakang itu, yang berusia belasan tahun, mungkin Aoyang Hang masih bisa tidak begitu memandang mata, tapi justru wanita yang datang terlebih dulu yang berusia 25 tahun itu dengan pakaian yang sangat terboh dan mewah, dengan rambut di sanggul dua dan juga mengenakan anting-anting yang berkilauan terjuntai culu panjang, terbuat dari berlian dan permata lainnya yang dirangkai indah sekali, mempunyai Ginkang yang luar biasa tingginya, karena sepasang kakinya seperti tidak menginjak tanah waktu dia berlari-lari mendatangi. Lelaki keparat tidak tahu malu, mengapa kau menyiksa keempat gadis itu? Apa salah mereka? Tanya wanita berusia 25 tahun itu. Aoyang Hang setelah tertegun sejenak lalu tertawa mengejek, kemudian dengan bengisya menegur. Apakah engkau diutus oleh Lan Chiu Chitpa? Lan Chiu Chitpa tanya wanita berusia 25 tahun ini sambil tertawa dingin. Siapa itu Lan Chiu Chitpa? Aku tak kenal dengan mereka. HMM lalu mengapa kau mau turut campur urusanku? Tanya Aoyang Hang dingin. Apakah kau minta dihajar juga sambil bertanya begitu? Aoyang Hang mengawasi dengan mendelik pada wanita itu dengan bengis. Wanita itu tercengang mendengar perkataan Aoyang Hang. Kau hendak menghajar? Aku tanyanya. Mungkinkah itu? Bisakah kau melakukannya? Dapatkah kau menghajarku? Aoyang Hang jadi naik darahnya, dengan cepat ia melangkah mendekati wanita itu. Dia telah mengulurkan kedua tangannya, ingin mencengkram bunda wanita itu dengan jari-jari tangannya yang disertai wekang yang kuat sekali. Akan ku buktikan bahwa aku bukan hanya bicara main-main kata Aoyang Hang. Tapi wanita berusia 25 tahun itu tertawa dingin. Dia sama sekali tidak mengelak dari cengkraman Aoyang Hang walaupun dia mendapat kenyataan kalau Aoyang Hang bukanlah orang sembarangan, sebagai orang yang memiliki kepandaian tinggi dan sempurna. Jari-jari tangan Aoyang Hang telah sampai pada sasarannya, namun yang membuat Aoyang Hang kaget, justru jari-jari tangannya itu seperti mencengkram baja yang licin yang keras dan tidak dapat dicengkram. Dengan begitu, jari-jarinya itu melejik dan gagal mencengkram bunda lawannya. Wanita cantik itu telah memperdengarkah suara tertawa dingin. Seumur hidupku aku paling benci pada laki-laki yang memang tidak ada satupun yang baik. Ternyata dugaanku bahwa di dunia ini tidak ada laki-laki yang tidak ada sahanya. Sekarang terbukti, engkau merupakan sekian banyak laki-laki yang terdapat di dunia. Ternyata engkau pun merupakan laki-laki buruk yang memiliki watak yang rendah sambil. Berkata begitu, wanita cantik tersebut tidak berdiam diri saja, karena tangan kanannya tahu-tahu telah mengebut ke arah dada Aoyang Hang dengan dorongan jari telunjuknya yang akan menotok. Serangan wanita itu merupakan jurus yang biasa saja nampaknya, namun buat Aoyang Hang itulah kera menyerang yang hebat dan mematikan, karena Aoyang Hang melihat bahwa wanita cantik itu menyerang ke jalan darah. Hian-hian hiannya yang terletak di dadanya. Dan jika seseorang tertotok jalan darahnya itu tentu akan terbinasa saat itu juga, atau jika yang tertotok jalan darahnya itu memiliki tenaga iwakang yang sempurna, sedikitnya akan menjadi lumpuh dan cacat seumur hidup. Yang lebih mengejutkan lagi tenaga iwakang yang dipergunakan wanita cantik tersebut, karena belum lagi jari telunjuknya itu tiba pada sasarannya, dari ujung jari telunjuknya itu telah tersalur keluar hawa yang tajam sekali, tenaga serangan yang halus namun menusuk sehingga Aoyang Hang menggigil menahan perasaan nyeri walaupun dia belum lagi terserang. Tapi Aoyang Hang sebagai salah satu di antara kelima jago luar biasa yang ada di daratan Tionggoan, mana dapat diserang begitu saja. Walaupun terkejut, Aoyang Hang tidak begitu gugup. Dia cepat-cepat menarik lagi tangannya untuk diluruskan turun ke bawah kemudian meluncur ke depan dan menghantam dada sebelah kiri wanita cantik itu. Wanita cantik itu menangkisnya. Buk perlahan sekali terdengar benturan mereka, namun kesudahannya sangat mengejutkan bukan main karena tubuh Aoyang Hang tergetar hebat, malah ia tidak bisa mempertahankan kuda-kuda kedua kakinya yang seketika tergempur sampai melangkah mundur satu tindak. Sedangkan wanita cantik itu bergoyang tubuhnya, namun tidak sampai terhuyung mundur, masih dapat mempertahankan kuda-kuda kedua kakinya tidak sampai tergempur. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan yang telah sampai pada puncaknya, adalah satu kali gebrakan seperti Aoyang Hang seketika mengetahui bahwa wanita cantik berusia 25 tahun itu memiliki kepandayan yang berimbang dengannya, malah boleh jadi menang sedikit dari dia. Karena itu Aoyang Hang jadi bersikap jauh lebih hati-hati, memperlihatkan sikap heran dia menegur, siapakah sebenarnya? Terima kasih telah menonton!